Halo guys, pojok kuliner disini dan ini adalah es coklat guys Es coklat ini adanya di Surabaya sana Yang ingin mencoba rasanya bisa mencoba di rumah guys Dan ini juga bisa menjadi ide bisnis bagi kawan-kawan semua Ada pun bahan-bahan yang disiapkan adalah Pertama, bubuk susu milo Ini bisa menggunakan merk lain Dan krim kental manis ini gunanya untuk pengental Ataupun yang menambah kuat rasa coklatnya Kemudian gula pasir Dan yang terakhir adalah roti sobeknya guys Karena ini tidak ada roti sobeknya Saya menggunakan roti yang ya pokoknya roti lah guys Selain roti sobek Kemudian cara membuatnya kita siapkan air matang Kemudian kita tuangkan susunya Susu bubuknya Kemudian kita tuangkan juga krim kental manisnya Ini sebagai penguat rasa dan pengental susunya guys Esnya nanti agar kental Kemudian kita aduk-aduk guys sampai rata seperti ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya guys Agar selalu menerima notifikasi dari channel Pocok Kuliner Kemudian bahan yang terakhir kita masukkan adalah gula Gunanya agar susunya atau esnya ini manis Masukkan secukupnya guys Ini saya membuat untuk satu porsi Jadi kalau membuat banyak ya cukup Satu kali masak nanti tinggal dituang di gelas Kemudian kita siapkan gelas yang sudah ada esnya Kemudian kita tuangkan susu coklatnya Atau coklatnya guys Sudah jadi es coklat yang segar dan nikmat Ini sudah jadi Kemudian kita masukkan sedotanya guys Sip sudah jadi guys Dan yang terakhir adalah rotinya Dan ini sudah jadi guys Bisa kita nikmati sendiri Bisa menjadi ide bisnis Kalau di daerah kawan-kawan belum ada yang jual es coklat Kita buka rotinya guys Kemudian kita celupkan rotinya ke dalam es coklatnya Kalau saya melihat di video Itu rotinya di celupkan di es coklat seperti ini guys Kita celupkan kemudian kita makan Kita celupkan kemudian kita makan guys Rasanya enak guys Rasanya enak guys Seger banget Selain kita makan menggunakan roti Juga bisa langsung kita minum seperti ini guys Ini seger sekali guys Apalagi waktu diminum siang-siang Keadaan cuaca lagi panas Cocok sekali guys Oke guys Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan selalu nonton video di channel Pojok Kuliner Dari saya pribadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih